Hai teman-teman, selamat datang di channelku Hai teman-teman, jadi disini aku bakal kasih tau kalian Gimana caranya kita bisa mengedit video kalian lagi presentasi Tapi dengan PPT yang ada animasinya gitu Soalnya kan selama ini aku selalu bikin tutorial PPT yang flat, yang diem aja gitu Nah yang sekarang ada animasinya, kita cuma edit pake HP doang Disini aku pake aplikasi CapCut, buat kalian yang gak punya Langsung aja download di App Store maupun di Play Store Sebelum kita buka aplikasinya, pastikan kalian udah punya video kalian lagi presentasi ya Dan PPTnya juga, kalian udah harus siapin Nah kita langsung aja buka aplikasi CapCut Nah kemudian kita bisa langsung klik yang new project Nah kita masukkan aja video presentasi yang udah kita screen record Nah jadi, karena belum semua orang pasti tau gimana caranya screen record di laptop Aku kasih tau tutorialnya, oke Jadi laptopku ini Windows 7 Kemungkinan kalau laptopnya lebih bagus lagi caranya bisa lebih canggih Oke tapi gak masalah Langsung aja kita klik PPTnya, kita buka Kemudian sebelum kita screen record layarnya Kita klik dulu yang ini Untuk di fullscreen kan Kemudian kalau udah fullscreen baru kita klik yang tombol Windows, Alt, kemudian R Windows, Alt, R Nah nanti langsung muncul kayak gini, gak tau ya kalau di laptop lain kayak gimana Cuma kalau di laptopku yang super ya thinkpad lah aku ini pakai nya Bisa langsung gitu Dan ini kalian gak perlu kayak nyesuaiin video kalian lagi presentasi ya Langsung aja di klik 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 gitu Pokoknya bisa kelihatan transisinya gitu Jangan campet cowet banget, jangan lama-lama banget juga Nah kalau udah selesai nih Kita bisa klik tombol yang kotak ini Untuk diberhentikan Kemudian kita kembali Nah kemudian untuk melihat filenya Kalian bisa langsung aja buka folder Kemudian kita bisa klik yang disini Videos Yang ini Nah kita buka yang captures Setelah itu kita klik Nah ini banyak banget ya Yang ini yang kedua ini Nah kita buktikan emang bener Nah ini pipet yang tadi Kita bisa lihat disini Setelah kita screen record Animasinya telah ada Jadi seperti ini Tuh bagus kan Nah langsung aja Aku disini biasanya kirimnya pakai Whatsapp dokumen Caranya kita bisa klik Tombol yang kayak clip ini Nah yang ini Kemudian kita klik yang Dokumen Setelah itu Kita langsung cari video Kita yang tadi Seperti tadi ya Bukanya di yang videos Kemudian Nah ini kita klik yang videos Di captures Nah tadi yang mana Nah yang ini nih Yang pertama Yaudah tinggal desain aja Begini Jadi nanti Dari hp Kalian bisa langsung download Biar langsung bisa Diedit di cap cut Nah kalau udah kita kembali Ke Step yang tadi Nah kemudian Ini kan kita udah Punya nih Yang udah di screen record Terus Kok kayaknya cepet banget ya Durasinya Nah dan Terus gimana juga Caranya biar Kita bisa masukin video Kita yang tadi lagi Presentasi gitu Nah kita klik aja Yang overlay Kemudian kita Add overlay Dan masukkan video Kita tadi Oke Ini bisa kita besar kecilin ya Yang penting Sebelum besar kecilin Videonya Kita klik dulu Video yang kita overlay Tadi Kemudian baru Di besar kecilin Nah kira-kira mungkin Ukurannya seginilah ya Kita mau taruh di Pojok kanan bawah Tapi Tapi Ini Belum di Hilangin backgroundnya Gimana caranya Oke Jadi ya Kalau kita mau Ngedit video overlay Kita harus klik dulu Yang video overlay tadi Kemudian kita geser ke kanan Nah disini ada Tulisan cut out Cut out Cut out Cut out Kita klik Kemudian kita klik Yang remove Background Nah Hilang sendiri kan Emang cut cut itu Canggih banget guys Ada beberapa orang Yang kayak masih tanya gitu loh Gimana sih kak Caranya Biar Presentasi kita itu Bisa sesuai Sama PPT nya Jadi Untuk menyesuaikan Apa yang lagi kita omongin Sama PPT nya Kita perlu Menyesuaikan Jadi yang menyesuaikan Bukan Bukan kita yang lagi ngomong Yang disini Tapi PPT nya Jadi misalnya nih Si A ini Ya ini aku ya Lagi bahas Judul nih Tapi cuma sampai sini Ini doang Ya udah berarti Nggak usah nungguin PPT nya Selesai Yang kita screen record Tadi Tapi Kita bisa cut disini Dengan cara Klik PPT nya Video PPT Kemudian kita split Dan Kita split Sampai sebelum Ada transisi Nah ini kan Ada transisi Sebelumnya Jadi disini Nah Depannya juga Kalau misalnya kalian Ini kan Depannya kan Diem Jadi kayak Nggak perlu Takut Nggak pas Gitu Kita bisa Ngecut juga Kalau misalnya Bahas judulnya Cuman Beberapa Cuma 1,2 detik Ini Jadi kalau di play Seperti ini Nah Sudah selesai bahas judul Ini cuma contoh aja PPT nya Ini memang Agak ngasal Karena cuma buat contoh aja Ya Nggak bener-bener PPT Dan ini Nggak bener-bener Presentasi juga Nah ini kita bahasnya Lama nih Nah tapi udah ganti PPT Gimana dong Yaudah PPT yang ini tadi Kita lamain Caranya Ini kan Biasanya Kalau kalian Misalnya nih Di PPT nya Ada gift kayak gini Good job Nggak tau lah Ini kan Cuma ngasal doang Nah ini Ini kan Nggak selamanya Muter-muter begini Jadi bisa kita Klik lagi Kemudian kita Split Dan Ini Kita klik lagi Video yang PPT kedua Kemudian kita Geser Sampai kita Nemu Copy Nah ini Case nya Kalau misalnya Kalian bahas Slide kedua ini Lama ya Nah jadi Nah ini kan Kopi nya tadi Masih ada Nah Masih ada transisi Tinggal kita klik lagi Terus kita Tarik Atau di split Easy kan Jadi begini Nah Pokoknya setiap kali Kalian mau nge-cut Perhatikan transisi nya Karena kan disini Case nya adalah Kita Presentasi Pakai PPT yang ada Animasi nya Atau ada gift nya Kayak gini Pokoknya yang bergerak Nah Terus kemudian ini Kasus yang lain ya Video kita ini Menutupi PPT nya Tulisan PPT nya Mengganggu sekali Nah Karena Misalnya Di Yang PPT sebelumnya Tuh gak ganggu Tapi di PPT selanjutnya Mengganggu tulisan Seperti apa Kemudian Nah ini aja udah ganggu nih Yang di slide kedua Tinggal Ini setiap Perpindahan PPT Serat Video kedua Yang lagi kita Presentasi Yang kita lagi Presentasi Itu kita klik Kemudian kita split Nah kita Split itu dipotong Yang ini ya Kemudian ini Bisa kita klik Videonya Kita geser Aja Di sebelah kiri Terserah ya Mau kalian taruh Kiri atas Kiri Kanan atas Terserah Tapi Ini aku taruh disini Nah Kayak gini Jadi gak bakal Ganggu gitu loh Nah Slide selanjutnya Juga nih Kalau misalnya Masih agak ganggu sedikit Displit lagi guys Easy banget kan Terus Kita bisa kecilin lagi Kecil banget mukanya Kecil banget Segini juga bisa kan Terserah lah Terserah kalian Pokoknya Nah Seperti ini Udah sih Gitu aja ya Nah ini misalnya Bahasnya gak lama ya Kayak tadi caranya Displit Kemudian kita Split bagian depannya Jangan yang bagian animasi Nanti kalau animasinya Kepotong kan gak bagus Sama aja Seret Nah Seperti ini Kita mau ganti lagi Biar mukanya gede Juga bisa nih Kita klik Video yang kita lagi Operatasi Kemudian kita geser Kesini Kita gedein Segini juga bisa Terserah kalian Pokoknya itu Tuh Oh iya Dan jangan lupa Watermark disini Dihapus ya Selamat mencoba Tonton juga video aku yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe Dengan cara klik foto profilku Atau tombol subscribe di bawah Untuk mendukung channel ini Agar lebih sering upload Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Setiap kali aku upload video Dan buat kalian yang mau Kritik saran Mampu request Kalian bisa langsung Komen aja di bawah And see you on my next video Sub indo by broth3rmax